Halo bosku ketemu lagi di Hkl 157 Geret ini di belakang kita udah ada mobil Veroza nih mobilnya baru saja selesai instalasi shock stek 9 nanti lebih jelasnya kita tanya sama Mas Yuga yang install shock ini kalau ini Mas Aldi lagi mengerjakan apa ini mas Aldi dudukan aki dudukan aki ini rencana menggunakan aki pirata akhirnya menggunakan 222 disini satu siap ini buat temen-temen yang belum tahu ini mesin kemarin menggunakan w-04 ya kalau temen-temen yang ikuti video ini mungkin udah tahu ini menggunakan mesin apa nah mungkin yang baru datang di channel ini tak kasih info kalau mesin ini menggunakan w-04 besoknya udah terpasang stek 9 Hai nah itu Mas Yuga Halo Mas Yuga Halo gimana gimana ini udah terpasang nih oke sudah kemarin saya diberikan tugas sama Mas Beri ya juga mengeset shock ini ini saya buatkan roll bar dari tipa seamless yang langsung terhubung ke sasis ini juga terdapat stabilisernya ada lebih kokoh ini ada bautnya yaitu bongkar pasang Mas nanti biar kalau ada apa-apa itu bisa dibongkar dan memikir kedepannya nanti ya udah terpasang dengan rapi Oke mesoknya stek 9 teman-teman yang mau cari shock stek 9 bisa langsung kontak admin hkl-157 grid Oke ya belakang ini juga dibuatkan roll bar seperti ini bentuknya langsung aku juga juga kenapa ini oh itu kemarin kan ada kendala ras kebutuhan itu kenapa kendalanya karena itu jarak roda ini dengan sasis terlalu sempit oh iya ini dan akuran mirat aja ini 37 mas woyok pantas ditambah ini juga adapter roda masih kurang kurang modot kurang lebar tetap ini yang masih enggak mau nggak mau harus menyewak sasisnya dan untuk menghati si sapi biar biar agak tetap kuat saya tambahkan juga lap di belakang ini oh ini ya ya saya lah semuanya penuh dengan satu sentik ketebalannya ketebalan dengan satu sentik aman dan mempokok seti ini tinggal masang berarti oke Hai adanya mas tapi adil pasang waktu cepat dulu baru pasang ini enggak enggak sampai lama udah bisa Tiana tendarai Oke terima kasih juga ya siap baru buat apa penampok kenapa rapor aku beli juga Oh merosak juga bikin ini poinnya filter ini dari tim ini nanti mau buku ke turku turku karena udah menggunakan turku ya rapi ya iyalah ya iyalah ya terpasang juga ya oke terima kasih ayo udah dilanjut bye bye hahaha itu Mas Yuga ini sebelah kanannya juga sama seperti yang kiri ini kalau rollbar sudah terpasang semua ini di mobil 07 cuma tinggal yang depan tajam nanti tinggalnya sesuaikan dampernya karena ini belum tahu menggunakan wind yang mana kita lihat dari jarak jauh mobil 07 kalau untuk perkabelan gimana Mas Algi perkabelan sementara masih masing-masing kalau enggak nanti paling diserahkan sama ahlinya ini maspur kayak yang FG40 kemarin ini kita cuman menyiapkan tempat lagi nanti sekebal hidup ini bisa masih nunggu anu sama Pak Bud Heru Oke dilanjutkan tadi Oh ini kenal potnya guys kenal potnya tinggal belakang ya mas ya kenapa tuh nih yang depan udah lokok mah turu ya oke guys mungkin cukup sekian ya video kali ini soal update mobil perosa monster ini nanti tunggu selanjutnya kalau sudah jadi nanti biar di review sama Pak Bos langsung Bojeru sama tes geret juga tentunya Oke terima kasih Salam Outro terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya